Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri Jumlah korban tewas akibat terjangan Topan Yagi di Vietnam melonjak menjadi 226 jiwa Menurut Badan Penanggulangan Bencana Setempat, jumlah ini kemungkinan bisa bertambah mengingat masih ada 104 orang lainnya yang dinyatakan hilang Upaya pencarian dan penyelamatan pun terus dilakukan terhitung sejak badai itu menghantam Vietnam pada Sabtu 7 September 2024 lalu Dalam keterangannya hari Kamis 12 September kemarin, para pejabat di Provinsi Utara, Lao Cai, menyebut bahwa wilayahnya menjadi lokasi terparah terjangan Topan Super tersebut Di provinsi ini terdapat 98 korban tewas dan 81 orang lainnya dinyatakan hilang Puncak penambahan korban jiwa terbanyak terjadi ketika banjir bandang menyapu seluruh dusun Langnu di Provinsi Lao Chi pada hari selasa lalu Ratusan petugas penyelamat kemudian diterjunkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di rumah-rumah mereka Selain di Lao Cai, banjir juga terjadi di ibu kota Hanoi Bahkan banjir ini menjadi yang terburuk dalam kurun waktu dua dekade terakhir Salah satu sungai yang ada di Hanoi yakni Sungai Merah, kini sudah mulai surut namun banyak daerah yang masih tergenang Sementara itu di Provinsi Puto, sebuah jembatan bajar runtuh di atas Sungai Merah yang meluap Tim penyelamat merinci ada 10 mobil, 1 truk, serta 2 sepeda motor yang ikut jatuh ke sungai ketika jembatan itu runtuh Sebuah bus yang membawa 20 orang juga tersapu ke sungai yang banjir akibat tanah longsor di Provinsi Pegunungan Cao Bang Sebagaimana diketahui, Topan Yagi merupakan badai terkuat yang melanda negara Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir Pada ini menerjang Cina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand hingga memicu bencana turunan lainnya semisal banjir bandang dan tanah longsor Di Vietnam, Topan Yagi melemah pada hari Minggu 8 September lalu Namun hujan deras terus berlanjut hingga memicu banjir bandang dan tanah longsor Situasi yang sama terjadi pula di Thailand Setidaknya dua orang tewas dan ratusan orang terlantar setelah hujan lebat melanda dua provinsi di utara Terkait bencana ini, para ahli meteorologi memperingatkan bahwa badai akan semakin sering terjadi dengan kekuatan yang semakin dasyat Hal ini merupakan imbas pemanasan global yang membuat air laut lebih hangat sehingga menyediakan energi yang lebih besar untuk menciptakan badai yang kuat Demikian berita terkini terkait jumlah korban tewas Topan Yagi di Vietnam yang kian melonjak dan 104 orang masih dinyatakan hilang Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!